Sekarang kita sampai di sini. Ini namanya Palindolara, Pak. Artinya apa itu? Kalau dalam bahasa Lore, dialek bahara itu artinya pelipur lara. Orang yang bijak. Jadi ini fungsinya? Jadi di masa Megalitik, di masa Prasjara, fungsinya itu adalah untuk pemujaan. Jadi ini adalah simbol dari leluhur atau nenek moyang. Kalau kita lihat ini satu-satunya yang memang paling besar dan paling tinggi dan berbentuk butuh manusia. Ya, jadi patung Palindolara ini di Indonesia termasuk parca Menhir Megalitik dari budaya Megalitik yang terbesar di Indonesia. Tingginya dari permukaan tanah itu sampai di ujung kepala 4 meter. Sementara patung-patung lain di Indonesia itu lebih kecil daripada ukuran patung Palindolara ini. Kalau dilihat jenis lem ini lagi-lagi tetap penuh? Kalau dari genetalinya sudah jelas ini adalah laki-laki. Dan digambarkan di pahat kedua tangan itu mengarah kepada genetalinya. Oh ini jarinya ya? Ya, jarinya ada lima jelas. Menhir yang raksasa ini yang ada di sini, Pak Lindo. Jenis batuannya apa, Pak? Ini menurut para ahli geologi jenis batuannya adalah jenis batuan granit. Granit? Ya, ini batuan sebenarnya yang sudah cukup sulit untuk dibentuk atau dipahat. Jadi di masa prosedara itu, waktu mereka membuat ini termasuk mempunyai keahlian yang sangat tinggi karena ini jenis batuan yang keras. Jika arca Palindol menggambarkan laki-laki, travelers juga bisa melihat arca Langke Bulawa yang menggambarkan perempuan. Arca ini letaknya tidak begitu jauh dari arca Palindol di Lembapada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.